Intro Selamat malam, Sahabat Kristus. Hari ini kita kembali memasuki Mari Membaca Alkitab dengan tema Prioritas Hati. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan beri kepada kita hikmat. Mari kita berdoa. Bapak di surga, puji syukur dan terima kasih. Kembali malam hari ini kami boleh bersama-sama membaca Alkitab. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang karuniakan kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, hikmat yang datangnya daripadamu. Sehingga kami mengerti maksud Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi baik dan indah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami serahkan seluruhnya, hanya ke dalam tangan kasih pertolonganmu. Amin. Pembacaan dari kitab 2 Tawarih 1, ayatnya yang ke-1, sampai 2 Tawarih 5, ayatnya yang pertama. Doa Salomo memohon hikmat. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan alahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan seribu dan pasukan seratus, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan sekenap jemaat itu ke bukit pengorbanan yang di Gebeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di Padang Gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Ya'arim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun, mesbah tembaga yang dibuat Besaliel bin Uri bin Hur masih ada di sana, di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana, di hadapan Tuhan, di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan seribu korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena itu, yang engkau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pemencimu dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibion itu dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem dan ia memerintah atas Israel. Harta kekayaan Salomo Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda sehingga ia mempunyai seribu empat ratus kereta dan dua belas ribu orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem, sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu aras, sama seperti pohon arah yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misra'em dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misra'em berharga sampai enam ratus shikal perak dan seekor kuda sampai seratus lima puluh shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang het dan kepada raja-raja aram. Persiapan-persiapan untuk mendirikan Beit Suci. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70 ribu kuli, 80 ribu tukang pahat di pegunungan dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, Raja Negeri Tirus dengan pesan, Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau berbuat terhadap ayahku, Daud. Ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahku, untuk menguduskannya bagi dia, supaya dihadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang. Pada hari-hari sabat dan bulan-bulan baru dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan, Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban dihadapannya. Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirimisi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20 ribu kor, jelai 20 ribu kor, anggur 20 ribu bat, dan minyak 20 ribu bat sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan Huram, Raja Negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka. lalu Huram melanjutkan, terpujilah Tuhan ala orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, Tuanku Daud. Baiklah, sekarang Tuanku kirim kepada hamba-hamba Tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah Tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yavu dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kulih, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Salomo mendirikan Bej Suci Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di gunung Moria di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud menurut ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahnya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hastah menurut ukuran hastah yang lama dan lebarnya 20 hastah. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hastah menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hastah. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua. Kemudian dipasangnya pohon korma dan untayan rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan. Sedang emasnya emas parwaim. demikianlah ruang itu balok-baloknya ambang-ambangnya dinding-dindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas dan pada dinding-dindingnya diukirkannya geruk. Kemudian ia membuat ruang maha kudus panjangnya 20 hastah menurut lebar rumah itu dan lebarnya 20 hastah juga lalu ia menyapunya dengan emas tua seberat 600 talenta berat paku-paku 50 sikal emas juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas ia membuat dua keruk berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas sayap keruk-keruk itu seluruhnya 20 hastah panjangnya sayap yang sebelah keruk yang satu lima hastah panjangnya dan menyentuh dinding ruang sedang sayapnya yang sebelah lagi juga lima hastah panjangnya dan menyentuh sayap keruk yang lain begitu pula sayap keruk yang lain itu lima hastah panjangnya dan menyentuh dinding ruang sedang sayapnya yang sebelah lagi juga lima hastah panjangnya dan bersentuhan dengan sayap keruk yang pertama jadi sayap kedua keruk itu membentang sepanjang 20 hastah sedang kedua keruk itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar kemudian ia membuat tapirnya dari kain ungu tua kain ungu muda kain kirmisi dan lenan halus dan menggambarkan kerubim padanya benda benda logam baik suci di depan rumah itu dibuatnya dua tiang yang tingginya 35 hastah dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hastah lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu dan dibuatnya seratus buah delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu tiang-tiang itu didirikannya di depan bed suci yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri tiang kanan dinamainya yakin dan tiang kiri buas lalu ia membuat mesbah tembaga yang 20 hastah panjangnya dan 20 hastah lebarnya dan 10 hastah tingginya kemudian dibuatnya lah laut tuangan yang 10 hastah dari tepi ke tepi bundar keliling 5 hastah tingginya dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hastah panjangnya di sebelah bawah tepinya ada gambar lembu-lembu yang mengelilinginya sama sekali 10 dalam sehasta merangkum laut itu berkeliling lembu itu dua jajar dituang setuangan dengan bejana itu laut itu menumpang di atas 12 lembu 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur laut itu menumpang di atasnya sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala seperti bunga baku yang berkembang laut itu dapat memuat 3.000 bat air lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dan ditaruhnya 5 pada sisi kanan dan 5 pada sisi kiri sebagai tempat pembasuhan disitu orang membasu apa yang diperlukan untuk korban bakaran sedang laut itu adalah untuk para imam sebagai tempat membasu ia membuat 10 kandil emas sesuai dengan rancangannya dan menaruhnya di dalam bat suci 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri selanjutnya ia membuat 10 meja dan menempatkannya di dalam bat suci 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri ia membuat pula 100 bokor penyimpanan dari emas ia membuat juga pelataran para imam halaman besar dan pintu-pintu halaman itu pintu-pintu itu dilapisinya dengan tembaga laut itu ditaruhnya pada sisi kanan arah tenggara dan huram membuat juga kuali-kuali penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman demikianlah huram menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomau di rumah Allah yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja di kepala tiang itu kedua jela-jela yang menutup kedua bulatan ganja itu keempat ratus buah delima untuk kedua jela-jela itu dua jajar buah delima untuk satu jela-jela guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu juga telah dibuatnya kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan yang di atas kereta-kereta itu laut yang satu itu dan kedua belas lembu di bawahnya kuali-kuali penyodok penyodok garpu-garpu dan segala perlengkapan lain yang dibuat huram api bagi Raja Salomo untuk rumah Tuhan adalah dari tembaga upaman Raja Raja menuang semuanya itu di lembah Jordan di dalam talah liat antara Sukot dan Sereda Salomo membuat segala perlengkapan itu dalam jumlah yang amat besar sehingga berat tembaga itu tidaklah terhitung Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Allah yakni mesbah dan meja-meja tempat menaruh roti sajian lagi pula kandil-kandil dari emas murni dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan di depan ruang belakang sesuai dengan peraturan kembang-kembangnya pelita-pelitanya dan sepit-sepitnya dari emas semuanya dari emas murni pisau-pisaunya bokor-bokor penyiramannya cawan-cawannya dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni juga pintu masuk rumah itu dan pintu-pintu yang disebelah dalam ke tempat maha kudus dan pintu-pintu ke ruang besar bed suci semuanya dari emas maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus daud ayahnya dan menaruh perak emas dan barang-barang itu dalam perbendarahan rumah Allah demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan asli duduk di perpustakaan dan membalik alaman buku mengenai karir ia berpikir apa yang jadi minatku pilihannya tidak terbatas gurunya sering mendorong dia untuk menjadi penulis orang tuanya percaya ia akan menjadi seorang akuntan yang andal teman-temannya merasa ia seharusnya mengambil bidang konseling semua pilihan itu menarik ia bolak-balik melihat daftar itu dan tetap berpikir apa yang terbaik untukku para siswa sering memilih karir berdasarkan minat dan nilai hidup orang yang senang berada di udara terbuka sering memilih pekerjaan yang membuat mereka berada di luar orang lain senang berpergian dan memilih posisi-posisi yang mengirim mereka ke tempat-tempat eksostis yang lain ingin menolong orang dan memilih berbagai karir yang membuat mereka dapat menolong orang bagaimana dengan Anda apa yang Anda inginkan dari suatu pekerjaan apa hal yang penting bagi Anda apakah lokasi orang atau uang pilihan Anda akan memperlihatkan tentang prioritas Anda nilai hidup Anda akan menentukan arah hidup Anda saudara Salomo adalah seorang yang memiliki nilai dan prioritas ketika ditanya dengan cara apa ia ingin diberkati Raja Salomo mengungkapkan prioritasnya dan kasihnya kepada Tuhan ketika kekayaan materi kehormatan kekuasaan dan panjang umur ditawarkan kepadanya Salomo malah memilih hikmat dan pengetahuan 2 Tawari pasal 1 ayat 7-10 karena hatinya berada di tempat yang benar maka prioritasnya pun demikian bagaimana dengan prioritas Anda tengoklah sejenak akan hidup Anda dan lihat apa hal yang penting bagi Anda lihat kalender Anda untuk melihat di mana Anda banyak menghabiskan waktu Anda Anda mungkin perlu menulis daftar dari prioritas Anda untuk memberi perspektif yang jelas jika ada yang tidak pada tempatnya tulislah rencana aksi Anda untuk membenahi masalah itu amin mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk kasih setia Tuhan buat kami malam ini ketika kami mengakhiri segala pekerjaan cerilahlah tanggung jawab kami kami diberikan satu hal yang mendasar satu hal yang penting untuk kami renungkan apakah yang menjadi prioritas kami apa yang menjadi tujuan dan arah hidup kami apa yang menjadi nilai-nilai dalam kehidupan setiap kami apakah kami sudah di tempat yang benar saat ini sudahkah kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau sesungguhnya hal-hal yang fana yang menjadi prioritas hidup kami Tuhan terima kasih biarlah ini menjadi perenungan di hari ini menolong kami untuk melihat kembali apa yang kami perjuangkan selama ini tolonglah kami supaya kami tetap mengarahkan hati pandang kami kepadamu dan apa yang kami kerjakan di dunia ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan berkati istirahat kami malam ini berkati dengan sukacita dan meseja teramu dan mampukan kami untuk hidup terus memuliakan Tuhan di setiap waktu di dalam nama Yesus kami berdoa amin saudara mari kita lihat apakah prioritas hidup kita apakah ini yang kita perjuangkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa nilai yang menjadi dasar setiap keputusan setiap kebijakan dan setiap pilihan-pilihan kita selamat beristirahat mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan Tuhan memberkati setiap kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati